Jelang pelaksanaan tes seleksi dasar calon pegawai negeri sipil lingkup Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah setempat melalui badan kepegawaian daerah dan sumber daya manusia mulai melaksanakan persiapan jelang tes SKD. Dalam persiapan tersebut, pemerintah mengaku masih mengalami kendala kurangnya fasilitas ujian, seperti minimnya ketersediaan komputer untuk para peserta. Kendati demikian, untuk mensiasati kendala tersebut, pemerintah melakukan sistem pinjam pakai di instansi maupun sekolah terdekat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dikbud untuk pinjam komputer sekolah sebanyak 170 unit. Hal ini diakui sangat dibutuhkan mengingat 100 komputer tersebut akan digunakan untuk tes, sedangkan 70 unit lainnya dipakai untuk cadangan jika terjadi permasalahan saat pelaksanaan tes berlangsung. Untuk pelaksanaan SKD sendiri nantinya akan digelar selama 7 hari, dibagi menjadi 5 sesi per hari, dengan 1 sesi 100 peserta. Sebab dalam ketentuan minimal 1 tempat ruangan harus 100 peserta. Dan tahun 2020 insya Allah awal Februari atau bulan Februari ini akan dilaksanakan kelanjutan untuk seleksi SKD dan SKB. Ya insya Allah nanti kita akan laksanakan di ruang aula kantor bupati dan sampai dengan saat ini masih diadakan persiapan-persiapan. Kami kemarin sudah menuliskan siap tabel, sarana-perasaranya termasuk yang kita butuhkan laptop, laptop kita butuhkan 170. Nah itu pun kita pinjam di sekolah-sekolah yang ada. Sementara itu jumlah peserta yang melamar sebanyak 4.261 orang, sedangkan yang lolos memenuhi syarat awal 3.708 orang, sedangkan tidak memenuhi syarat sebanyak 1.183 orang. Namun setelah hasil sanggahan jumlah peserta yang lolos tes SKD dan SKB bertambah menjadi 3.879 peserta. Hamdi Lombok TV, Lombok Barat Terima kasih.